Halo Mas, di tahun 2016, waktu itu kita ingin, kita ada proyek idealis ini ya waktu itu ya, kita ada proyek idealis untuk bisa bikin suatu kawasan yang sesuai dengan, yang islami gitu ya, sesuai dengan sunnah gitu ya, jadi kita develop, kita desain mulai dari konsepnya, setelah itu mulai dari muamalahnya ya dan sebagainya ya, jadi waktu itu kita berkumpul dan kita mendirikan PT Baiti Janati Realty. Kami punya tagline tiga ya, yang pertama adalah Green, Trust, dan Syari ya. Tadi Ustaz Musafak, kita belajar, kita belajar, kita belajar, kita belajar, bisa ini ya, karena suara masih feedback. Untuk operator, karena suara masih feedback agar jamba yang di rumah dan juga di hall ini bisa mendengarkan penjelasan dari Ustaz dengan seksama dan tidak terganggu dengan audio. Pak Ilham? Oke. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau biasanya kajian mungkin seminggu sekali, ini Masya Allah dalam tiga hari, pagi, siang, sore, malam nih Ustaz. Luar biasa. Paginya olahraga, siangnya kajian, sore kajian lagi, malam kajian lagi, istirahatnya kapan? Istirahatnya ya sambil belajar ya, Masya Allah ya. Semoga Allah jaga Bapak Ibu sekalian. Gimana Bapak? Kenapa tersebut katanya? Istirahatnya sambil kajian. Oh istirahatnya sambil kajian, berarti waktu kajian sambil merem gitu Pak ya. Nah Masya Allah ini materi yang agak sedikit menarik Bapak Ibu dan memang butuh perhatian lebih karena ini kita akan belajar tentang waris. Harapannya Bapak Ibu pada momen siang hari ini ujiannya dua ya, melawan kantuk dan mengenali pengantar ilmu waris ya. Kita bersama dengan Ustadz Amin Urbayo di kesempatan siang hari ini, syukur Ustadz sudah meluangkan waktu untuk hadir kembali. Dan Bapak Ibu kita juga nantinya belikan kesempatan di sesi keempat untuk bisa bertanya dan interaksi dengan Ustadz tentunya berkaitan dengan materi yang disampaikan ya. Ada waktu sekitar satu jam Ustadz di kesempatan siang hari ini untuk menyampaikan materi. Dan kita masih live ya, Bapak Ibu bisa share kalau acara kita siang hari ini masih tayang insya Allah live di Youtube channel Surabaya Mengaji. Terima kasih sekali lagi untuk tim media dan Tafatul Ustadz kami persilahkan. Barakulahu fikum. Masih kuat Pak untuk belajar Pak? Sebentar saya melihat suasana muka-mukanya sudah bau kopi. Karena kalau belajar teori ilmu waris kayaknya enggak bisa disambing ngantuk Pak. Kalau jenengan belajar siroh itu sambil liar-liar ngantuk didungengi itu bisa ya. Kalau belajar kayak gini yang sambil ngantuk itu enggak masuk nanti. Sebab kita akan banyak nyatet ya. Makanya saya minta kepada panitia meja saya tolong diganti. Karena kalau meja seperti yang sebelumnya saya nanti enggak bisa nulis. Nah seperti kebiasaan kami ketika menyampaikan kajian akan banyak catatan dan tulisan. Maka tolong siapkan kepada Bapak Ibu sekalian buku catatannya. Jangan cuma buku yang dikasih oleh hotel ya. Itu kecilin Pak. Orang modal nih kami menunggu ya. Jadi keluarkan bukunya kalau yang punya buku catatan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang punya buku ini. Pengantar ilmu waris. Yang ini beberapa kali kita bedah di Surabaya. Nanti bisa dijadikan sebagai panduan. InsyaAllah tidak jauh keluar dari buku ini. Baik. Sudah? Siap? InsyaAllah. Masih ada yang di luar? Bang Harun? Teman-temannya masih banyak enggak di luar? Sudah pada masuk? Baik. Sekarang kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diikuti Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan siang hari ini. Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan belajar. Semoga forum kita forum yang diberkai oleh Allah Ta'ala. Dan belajar ilmu waris disebut oleh para ulama sebagai setengah dari ilmu. Ada sebuah hadis yang menyebutkan itu meskipun status hadisnya adalah hadis yang do'if. Namun para ulama mengatakan kenapa belajar ilmu waris disebut sebagai setengah dari ilmu. Karena ilmu itu kalau digandengkan dengan lawannya maka dia seperti setengahnya. Ilmu itu kalau digandengkan dengan lawannya maka dia seperti setengahnya. Kalau di buku saya sebutkan di halaman 54. Jadi begini ada sebuah pernyataan. Qawlu la adri nisful ilmi. Orang mengatakan saya tidak tahu itu bagian dari setengah ilmu. Karena tidak tahu itu kan setengahnya tahu. Orang kan cuma ada dua pilihan ya. Antara tahu dan tidak. Tidak tahu. Maka bapak kalau ditanya. Kemudian bapak menjawab saya tidak tahu. Berarti punya setengah dari ilmu. Masya Allah. Sudah banyak ya. Setengahnya tahu. Setengahnya tidak tahu. Nah ilmu waris disebut sebagai setengah dari ilmu. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Riwayat Ibn Majah. Tapi hadisnya didaifkan oleh para ulama. Ya Aba Hurairah. Di halaman 55. Wahai Abu Hurairah. Ta'alamul fara'idah wa'allimuha. Fa'innahu nisful ilmi. Wahai Abu Hurairah. Pelajarilah ilmu fara'id. Dan ajarkan kepada masyarakat. Karena ilmu fara'id itu setengah ilmu. Kenapa disebut sebagai setengah ilmu? Karena ilmu waris itu membahas urusan setelah kematian. Pasangannya adalah ilmu yang membahas urusan sebelum kematian. Kehidupan. Sehingga setengah ilmu membahas urusan sebelum mati. Setengah ilmu membahas urusan setelah mati. Makanya urusan setelah mati itu disebut sebagai setengah ilmu. Mahfum insyaAllah. Baik. Dan ada beberapa keutamaan yang lain. Berkaitan dengan belajar ilmu waris. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab r.a. Beliau pernah mengatakan. Ta'alamul fara'idah fa'innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu waris. Karena sesungguhnya belajar ilmu waris itu bagian dari agama kalian. Dan ilmu ini paling cepat dilupakan. Itu realita yang umum di lapangan. Juga didukung oleh sebuah hadis yang do'if. Tapi bukti di lapangan juga real. Dalam hadis do'if itu dinyatakan. Wa huwa yunsa. Wa huwa awwal syai'in yunza'u min ummati. Ilmu ini dilupakan. Dan ini merupakan ilmu pertama yang dicabut dari tengah umatku. Makanya agar kita punya peran untuk mempertahankan ini, kita perlu mempelajari. Ilmu itu bertahan ketika apa, Pak? Ilmu itu lestari ketika kapan? Dipelajari. Dipelajari, diamalkan. Tapi kalau tidak pernah dipelajari dan tidak pernah dipraktekan, maka lambat laun akan hilang. Dan begini, Pak. Ada satu hal yang penting begini. Ini pernah kami sampaikan dalam forum kajian di Masjid Imam Syafi'i di Surabaya. Menyinggung keterangan yang pernah disampaikan oleh Ash-Shatibi. Jadi, kita sebagai umat ini kan ibarat melakukan sebuah perjalanan. Kita melakukan perjalanan yang jauh. Dalam perjalanan itu, kita butuh bekal. Apa bekalnya? Bekalnya adalah ilmu yang bisa menjawab kebutuhan umat. Di Surabaya, Pak, kasus warisan itu banyak enggak kira-kira? Ya? Nyaduk nyimpar, Pak. Segojangan. Hampir semua rumah pasti dia punya kasus warisan. Kira-kira dari sekian ribu kasus warisan di Surabaya itu, apakah semuanya bisa diselesaikan sesuai syariah? Apakah semuanya diselesaikan sesuai syariah? Tidak. Ada yang diselesaikan ngawur, ada yang pakai hukum negara, ada yang pakai hukum adat, ada yang pakai kesepakatan keluarga tanpa dasar ilmu, dan seterusnya. Dan umumnya disebabkan karena mereka tidak ngerti, tidak tahu ilmunya. Sehingga mereka tidak ngerti karena tidak tahu, akhirnya mereka ketika menyelesaikan kasus itu tidak sesuai dengan undang-undang yang telah Allah turunkan. Padahal tadi kita sudah memberikan sebuah trigger ya. Ada konsekuensi besar ketika orang salah, dalam membuat keputusan berkaitan dengan masalah warisan, ini tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Berarti kebutuhan masyarakat terhadap ilmu ini besar. Kalau kemudian kebutuhan itu tidak kita jawab, maka mereka akan nyari ke tempat yang lain. Sehingga ketika di tengah umat Islam, tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang memuaskan kepada masyarakat. Bagaimana sih cara menyelesaikan warisan yang benar, maka masyarakat akan mencari sumber dari yang lain. Akhirnya yang ditanya orang liberal. Atau yang ditanya orang yang tidak punya ilmu dalam masalah ini. Dari situlah bahwa bisa jadi belajar ilmu tentang masalah faroid ini, fardu kifayah bagi masyarakat yang tinggal di Bendul Merisi. Karena tentu di kecamatan itu ada banyak kasus yang belum terjawab. Fardu kifayah bagi yang tinggal di kecamatan, mana lagi? Rungkot. Fardu kifayah yang tinggal di kecamatan Wiyong dan tinggal di kecamatan yang lain. Atau fardu kifayah bagi masyarakat untuk menghadirkan orang yang punya kemampuan sehingga bisa menjawab permasalahan umat. Sebab ini dibutuhkan oleh umat. Makanya kita tidak diam saja. Sehingga, wah kalau aku wistuwa koyong ini dikongkong koyong ini ya rasanggup. Kalau anda tidak sanggup, berikan peluang itu kepada anak turunnya. Salah satu di antara anak kita, kita jadikan, saya tekadkan pokoknya kamu harus bisa menjadi orang yang mampu melayani umat. Kalau pakai bahasanya istrinya Imron. Istrinya Imron siapa namanya? Bu Imron. Di Quran tidak disebutkan kok Pak? Imra'atuh Imron ya. Istrinya Imron itu waktu hamil, beliau menadarkan anak yang ada dalam kandungannya untuk apa Pak? 100% berkhidmat untuk agama. Beliau mengatakan, Wa'idh kalat Imra'atuh Imrana Rabbi inni nazartu maa fi batni muharraran fa taqabbal minni. Ya Allah aku nazarkan anak yang ada dalam kandunganku muharraran, bebas dari urusan dunia. sehingga orang tuanya itu sudah punya niat dari awal nanti anak saya itu fokus hanya untuk agama, tidak boleh yang lain. Ini di tempat kita kayaknya belum ada ya. Misalnya kalau Bapak Ibu sebagai orang tua yang secara ekonomi sudah mapan, kemudian punya anak laki-laki dan saya tidak membutuhkan anak ini bekerja. karena kalaupun dia kerja ya misalnya tabungan saya sudah banyak misalnya. Sehingga Anda tidak butuh anak itu bekerja. Ini bekerja, tidak bekerja, tabungan saya sudah banyak. Bahkan bisa lebih. Saya ingin agar anak ini saya danai. Lalu Anda ikrarkan kamu fokus untuk agama. Bapak telah menyediakan kamu untuk melayani agama. Masya Allah. Misalnya kalau kayak gitu gimana Pak? Sanggup gak kira-kira Pak? Salah satu anak aja. Salah satu anak. Sehingga sumbangan kita untuk agama bukan duit, bukan tanah, bukan apa lagi, bukan sebatas tenaga. Tapi sumbangan kita untuk agama anak. Udah anak ini untuk agama. Dari mulai kecil sampai dia besar, kita arahkan dia untuk agama. itu yang menjadi cita-cita Imratu Imran. Ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Meskipun demikian tetap terlaksana, makanya Maryam bebas tugas dan fokus untuk agama. Nah anak kalau sudah fokus untuk agama, maka dia tidak perlu mikir kerja. Dilatih dengan maksimal untuk bisa belajar agama. Dari kecil sudah hafal Quran, hafal ini, hafal ini. Ketika dia punya kecerdasan, terus dimasukkan ke pesantren, khusus bahas masalah agama, dan sama sekali tidak ada keinginan dari orang tua, sudah kamu fokus untuk agama, enggak usah nyari dunia, kebutuhan kamu dicukup oleh Bapak. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Anda wakaf berupa anak. Wakaf berupa manusia. Orang ini kalau sampai bisa memberikan, sampai bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan umat, ini nilainya jauh lebih besar. Ada sebuah pernyataan. Seingat saya yang menyampaikan ini, kalau enggak, Suyuti atau Son'ani. Jadi beliau menyampaikan kalimatnya kayak gini ya. Ada satu hubungan badan yang nilainya lebih berharga daripada orang puasa sepanjang hidupnya. itulah hubungan badan yang melahirkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan orang-orang besar yang luar biasa. Bapak maksudnya? Hadirnya daftar para ulama itu memberikan jawaban bagi umat melalui hubungan badan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, lalu dari situ terlahir anak yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah kita belum punya yang kayak gitu Pak. Makanya kita berharap semoga ada di antara kita yang punya tekat besar nyumbang untuk agama itu tidak hanya menyumbangkan harta, tapi menyumbangkan menyumbangkan anak. Sudah punya rencana kayak gitu Pak? Enggak punya? Atau nyumbang mantur apa-apa. Baik, kembali ke sini. Nah itu kurang lebih sudut pandang yang perlu kita lihat ketika kita memandang ada banyak orang punya masalah tapi tidak ada jawabannya. Karena yang ngasih jawaban belum ada. Sehingga salah satunya adalah kasus ilmu waris sehingga kita butuh orang yang paham untuk itu. Nah kalaupun kita tidak bisa menyediakan minimal kita awali dengan menyemarakkan. menyemarakkan itu dengan cara menularkan. Inilah ada ilmu tentang ini mari kita sama-sama belajar tapi saya gak bisa ngajari. Kamu kalau mau belajar silahkan ikut forum ini kalau mau belajar silahkan ikut bagian ini dan seterusnya. Sudah? Selanjutnya dalam belajar ilmu waris di buku ini Pak saya kasih pengantar di bagian depan termasuk tadi pagi sudah kita sampaikan perbedaan antara kodok dengan apa Pak? Fatwa. Dalam belajar ilmu waris ini bisa share konten gak? Yang tampil tulisan saya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah? Dalam belajar ilmu waris kita bisa membagi derajat manusia jadi dua. Jadi subjek yang belajar waris. Yang pertama adalah talibul ilmi. talibul ilmi ini orang yang menekuni belajar masalah waris sampai mendalam. Jadi ini sampai mendalam. Dan tugas dia ketika belajar adalah sampai bisa memecahkan kasus. Bisa menyelesaikan kasus. maka untuk kelas talibul ilmi ini tidak boleh hanya belajar di permukaan. Dia harus belajar sampai pada titik bisa menyelesaikan kasus. Baik. Itu kalau di buku Bapak bisa buka di halaman Romawi 8. Masih di tahap pengantar. yang kedua subjek belajar ilmu waris yang kedua adalah masyarakat umum. Untuk masyarakat umum tugas dia dalam belajar ilmu waris targetnya adalah siap menerima hukum. Begini. Targetnya siap menerima hukum. sehingga kenapa dia belajar biar saya kenal aturan dan setelah itu saya siap untuk menerima hukum dan aturan tersebut. Artinya begini. Kalau anda mengundang ustad lalu ustad itu diminta untuk menyelesaikan masalah warisan Bapak kemudian ustad itu ngasih jawaban sesuai dengan ilmu yang beliau ketahui masyarakat ini sudah punya mukaddimah sebelumnya oh iya saya sudah pernah tahu ini sudah saya pernah pelajari insyaallah alhamdulillah saya siap untuk menerimanya jadi targetnya cuma disini Pak siap menerima hukum karena kita ketahui masih banyak orang yang ketika dijelaskan ilmu waris sesuai dengan hukum Allah itu tidak terima saya tidak maunya seperti ini saya maunya seperti ini dia tidak terima kenapa dia tidak terima salah satu latar belakangnya adalah karena dia belum punya ilmu nah di saat dia belum punya ilmunya itulah dia menolak dan ada kaedah yang mengatakan manusia itu akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui tak kenal maka tak tidak sayang sehingga ketika dia belum punya ilmu tentang itu dia pun menolaknya makanya ini perlu mengkodima kalau sudah belajar insyaallah lebih siap menerima ada beberapa orang yang datang ke tempat kami ke kantor mau minta solusi penyelesaian waris itu kurang lebih tiga tempat mobil datang tiba-tiba datang beluk-beluk masyaallah rata wadi saya tak kira yang gerebek lalu ditemui oleh petugas kemudian dipersilahkan untuk masuk ke ruangan dan saya diminta untuk menyelesaikan masalah mereka nah saat mereka menyampaikan kasus yang mereka hadapi sebelum saya memberikan jawaban saya kasihmu konti terlebih dahulu saya sampaikan posisi saya bukan seorang hakim posisi saya hanyalah orang yang sedang belajar dan bapak ibu sedang bertanya berkaitan dengan apa yang saat ini saya pelajari apakah bapak ibu siap untuk menerima penjelasan saya kalau ada salah satu diantara mereka yang mengatakan saya tidak siap ya sudah kalau begitu jangan dilanjutkan saya tidak mau untuk menyampaikan penjelasan kalau anda tidak mau menerima sehingga karena tidak ada pilihan lain di situ adanya hanya mantuk kalau mangguk mereka semuanya setuju siap barulah saya jelaskan dari kasus yang disampaikan tahapannya A, B, C, D sampai selesai karena yang saya sampaikan ini fatwa dan bukan apa todok sehingga tidak punya daya paksa makanya dalam posisi ini kita kasih pengantar dia dikasih pemahaman dulu sudah selesai itu barulah kita belajar tentang apa yang harus dilakukan ketika orang mau menyelesaikan dan belajar ilmu waris baik saya akan bahas terlebih dahulu perbedaan pengalihan hak milik harta atau macam-macam peralihan hak milik dari orang tua ke anak peralihan hak milik dari ortu ke anak peralihan hak milik dari ortu ke anak Bapak setuju enggak harta ortu itu harta anak setuju enggak tidak kenapa enggak karena harta ortu yang milik ortu dan kepemilihan itu dihargai tapi kalau sebaliknya betul harta anak adalah harta ortu berdasarkan hatis Nabi s.a.w. kamu dan hartamu milik Bapakmu sudah sekarang peralihan hak milik dari ortu ke anak ada tiga satu nafkah untuk nafkah ini kaedahnya sesuai kebutuhan dan dia bersifat wajib sehingga kalau di luar kebutuhan itu di luar nafkah insyaallah ini dipahami dia sesuai kebutuhan dan bersifat wajib yang kedua hibah atau hadiah hibah atau hadiah ini di luar kebutuhan kemudian sifatnya tidak wajib yang ketiga warisan kalau warisan ini sifatnya ijbari warisan itu sifatnya ijbari di buku ini saya tulis ya salah satu diantara karakter warisan warisan itu sifatnya ijbari apa yang dimaksud dengan ijbari ijbari artinya otomatis jadi di alaman 72 itu kita sebutkan sebab perpindahan harta dari ortu ke anak ada nafkah atau ada hadiah atau hibah dan ada warisan sudah baik karena bersifat otomatis ada akat dan tidak ada akat tetap akan terlaksana kalau misalnya terjadi seperti ini ada orang tua saking jengkelnya sama anak pertama lalu dia bilang metu oskoma kue serata akoni sebagai anak woy anak watu misalnya misalnya kayak gitu lalu setelah itu bapaknya mati anak yang diusir ini yang sudah diputus statusnya sebagai anak dapat warisan atau tidak dapat atau tidak kenapa dapat kenapa dapat karena anak tetap anak meskipun sudah diceraikan oleh bapaknya sebab tidak ada istilah menceraikan anak maka tidak ada istilah mantan anak adanya mantan istri itu ada paham insyaallah ini pak baik karena itulah yang namanya warisan sifatnya ijbari artinya manusia tidak punya peluang speser pun di sana bapak mau ngomong gak ngomong ini akan tetap jalan kenapa karena Allah yang ngurus Allah yang ngatur Allah yang menentukan dan bukan manusia paham ini baik kemudian mengenai nilainya nilainya sudah ditentukan atau porsi mungkin lebih cepat ya porsinya sudah ditentukan sehingga warisan itu manusia tidak boleh berinovasi maka tidak ada istilah anak lebih berbakti dapat harta lebih banyak daripada yang tidak berbakti tidak ada istilah anak yang ganteng dapat harta lebih banyak daripada sing rotok ganteng karena ketentuan itu kembali kepada aturan Allah subhanahu ta'ala berikutnya kita akan membedakan antara warisan dan wasiat nah di buku ini kami sebutkan perbedaan antara warisan dan wasiat dan kami jadikan di bab awal ada pembahasan tentang wasiat karena kalau ingin paham tentang masalah warisan harus ngerti tentang masalah wasiat baik apa perbedaan antara warisan dan wasiat beda warisan dan wasiat perbedaannya saya buat begini ya ini warisan yang ini wasiat kalau warisan hanya untuk ahli waris ini dilihat dari subjek penerima kalau wasiat sebaliknya selain ahli waris kemudian kalau warisan kalau warisan nilai sudah porsi sudah ditetapkan porsi sudah ditetapkan kalau wasiat terserah pemilik harta di pemilik bebas untuk memberikan wasiat itu sesuai yang dia inginkan misalnya begini pak dulur saudara ya kalau mayit punya anak laki-laki saudara dapat enggak tidak lalu si mayit ini sebelum mati dia berwasiat dia misalnya punya lima saudara yang paling apik saudara kakak pertama maka orang ini sebagai adiknya berwasiat nanti kalau saya mati kakak itu enggak dapat apa-apa tapi beliau ini orang yang baik hati lalu dia berwasiat besok kalau saya mati saya berwasiat agar sepertiga harta saya dikasihkan kakak pertama lo adik-adikmu rambok kai apakah harus memberikan kepada yang lain ketika orang berwasiat kepada salah satunya tidak kenapa tidak karena wasiat itu terserah pemilik harta sehingga dia mau berwasiat hanya dikasihkan kakak pertama adik-adiknya enggak dikasih terserah dia baik insyaallah baik perbedaan yang ketiga warisan itu menghabiskan menghabiskan harta sehingga kalau sudah dibagi waris selesai nol nanti sisanya nol tapi kalau wasiat maksimal sepertiga dari total harta yang ditinggal lebih dari itu tidak boleh sebab kalau wasiat lebih dari sepertiga maka nanti harus minta izin kepada ahli waris jika ahli waris tidak setuju kembali kepada hukum asal tidak boleh berwasiat yang lebih dari sepertiga sudah sampai disini insyaallah paham paham ya susah enggak pak belajar kayak gini enggak ya enggak baik selanjutnya selanjutnya pak ilmu waris ilmu waris secara umum ada dua bagian ada dua bagian insyaallah kita belajar ilmu waris selezat coklat pak santai aja jadi sambian jangan tidur ya merem enggak apa-apa tapi sudah turu pak ilmu waris ada dua bagian yang pertama yang pertama ahkam fiqhiyyah ahkam fiqhiyyah teori hukumnya saya tulis teori hukum teori hukum itu sifatnya adalah aturan-aturan baku yang disitu belum sampai menyentuh masalah perhitungan teori hukum ini belum menyentuh perhitungan paham disini sifatnya teori hukum belum menyentuh perhitungan sehingga sifatnya baru kaedah-kaedah sudah insyaallah untuk bagian ini pak cukup mudah dipahami nah buku saya ini pengantar ilmu waris dua per tiga itu teori hukum dan baru masuk perhitungan itu sejak halaman 176 177 ke belakang ini baru teori perhitungan depannya ini semuanya hukum karena memang ketika buku ini saya tulis tujuan besar saya adalah memudahkan bagi masyarakat untuk belajar ilmu ini yang menurut mereka dianggap ilmu paling rumit padahal kalau kita pelajari lebih serius sebenarnya anda belajar ilmu waris itu seperti belajar cara sholat bagaimana cara takbulatul ikhram pengertian sholat rukun dan apalagi syarat sholat pembatal sholat sama seperti itu dan kita belajar itu kan gak pakai ngitung rukun sholat itu pakai ngitung gak pak apakah butuh ilmu KPK dan FPB untuk bisa kenal rukun sholat tidak ya anda tidak perlu belajar pecahan pecahan ketika belajar masalah syarat dan rukun haji dan waris juga begitu bagian 2 per 3 ini belum menyentuh perhitungan ini baru bahas masalah teori hukum sudah yang kedua adalah ilmu hisab ilmu hisab perhitungan nah bagian ini yang mungkin agak rumit kalau ini tadi menyapu 2 per 3 ini sepertiganya kami arahkan bagi para jamaah yang belajar ilmu waris itu belajar di poin 1 ini mengenai ahkam fiqhiyah teori hukum fikih dan insyaallah ini bisa dipelajari meskipun jendengan dulu ketika SD matematikanya nyontek insyaallah tetap bisa sebab hanya belajar dari sisi teori hukum contohnya apa saja teori hukumnya coba lihat di daftar isi bapak bisa lihat di daftar isi contoh teori hukum misalnya warisan itu otomatis tadi sudah kita sampaikan kapan ahli waris memiliki warisan sejak kapan sih ahli waris itu memiliki kemudian apakah warisan wajib dibagi bagaimana kalau warisan tidak dibagi lalu bagaimana ketika warisan dibagi sebelum mati kemudian hukum menunda pembagian waris lalu memberi jatah kerabat yang bukan ahli waris bolehkah warisan diwakafkan masalah gonogini batasan harta warisan harta yang seperti apa sih yang masuk warisan kalau sumbangan takziah itu masuk warisan atau tidak ada orang mati biasanya dikasih kotak infa kan di depan kemudian orang pada nyumbang di situ hasilnya misalnya 20 juta 20 juta itu warisan atau bukan ya kok tahu kalau bukan ya terus ada lagi istri dapat pensiunan terusan itu warisan atau tidak suaminya ASN terus pensiun dapat uang pensiunan mati beliau istrinya masih hidup dapat apa pak pensiunan terusan ini warisan atau bukan ada anak yang gugat ibunya gara-gara pensiunan terusan itu cuma dimiliki oleh ibunya anaknya enggak pernah dikasih itu sampai pernah tanya ke saya itu gimana caranya saya mau minta ke ibu enggak pernah dikasih karena anaknya pengangguran nanti gawean ini anak SUG kan tego banget nah itu kami bahas di batasan harta warisan termasuk juga misalnya santunan BPJS kemarin kalau pas covid itu kan siapa yang meninggal karena covid langsung dapat santunan BPJS kemudian ganti rugi karena kecelakaan ada asuransi apa jasa raharja dan seterusnya itu masuk warisan atau tidak itu kami bahas di batasan harta waris itu masih dirana fikir lalu urutan yang perlu diselesaikan sebelum bagi waris apa saja yang diselesaikan kemudian rukun dan syarat warisan sebab dan penghalang dalam pembagian warisan bagaimana kalau ada yang murtad bagaimana anak angkat bagaimana ketika dalam satu keluarga oh barabir tau barabir Pak ada aneka warna agama yang satu lambangnya ini yang satu lambangnya ini itu namanya keluarga ubarabir kemudian siapa saja para ahli waris lalu apa hubungan antara mahrum dengan ahli waris apakah anak persusuan itu dapat warisan atau tidak nah itu semuanya masuk dalam pembahasan terkait ilmu fikihnya yang itu lebih dominan Pak tadi kita sebut sampai menyapu dua per tiga nah ini insyaallah cukup mudah untuk dipelajari jangan takut belajar warisan karena mengingat ada perhitungan perhitungan itu sepertiga terakhir jendengan tidak pelajari tidak apa-apa tapi yang dua per tiga ke atas seharusnya kita mengenal agar nanti ketika kita bersinggungan dengan orang lain kita bisa ngasih tahu aturannya kayak gini loh ya aturannya kayak gini sampai sekarang kan masih banyak orang yang bingung Pak sejak kapan sih ahli waris itu memiliki harta warisan apakah sejak dibagi atau sejak diserahkan atau sejak kapan nah itu masuk dalam ahkam fiqhiyah baik selanjutnya kita akan bahas bagian yang pertama tadi Pak yaitu mengenai objek warisan batasan dari objek warisan batasan objek warisan adalah harta yang dimiliki oleh mayit sebelum meninggal dunia harta yang dimiliki oleh mayit sebelum meninggal dunia sudah kalau jenengan punya bukunya bisa dibuka di halaman 134 langsung lompat roda aduh sudah dalam ensiklopedi fikir dinyatakan zahabah jumhurul fuqaha al malikiyah wal syafiyah wal hanabilah mayoritas ulama dari kalangan malikiyah syafiyah dan hambali mereka mengatakan bahwa yang disebut dengan warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh mayit dan hak dan hak yang punya nilai hak yang punya nilai itu contohnya royalty yang ditinggalkan oleh mayit itulah yang dimaksud dengan warisan nah kita mengenal ada istilah diyat diyat itu masuk warisan atau tidak diyat itu kan misalnya si A membunuh si B lalu si A tidak dihukum kisos tapi keluarganya minta keluarga si B keluarga korban minta diyat maka si A punya kewajipan untuk bayar diyat kemarin dalam kasus ada TKW di Saudi yang mateni majikannya ya lalu dia dituntut untuk bayar berapa 2M 2M terus diumumkan akhirnya masyarakat Indonesia diajak urunan dalam rangka membebaskan satu penjahat ini nah setelah urunan ternyata negara sudah menebus itu dibayari 2M sehingga wanita ini bisa bebas terus ternyata hasil kumpulan urunan itu juga diserahkan ke wanita ini terus dipakai untuk acara pesta sunatan anaknya kan terus ramai itu duit negara cuma dipakai dua yang pertama membayari koruptor yang kedua membayari penjahat dia pembunuh tapi dibebaskan dan yang bebaskan negara padahal dia penjahat karena membunuh baik maka batasannya adalah tadi ya harta yang ditinggalkan oleh mayat sebelum mati nah diat itu masuk tidak diat itu masuk atau tidak masuk atau tidak parulah mengatakan diat tidak masuk Syed bin Musayyib merawatkan dari Umar bin Hattab mengatakan diat itu menjadi kewajiban Akilah Akilah itu adalah para lelaki yang berada di sekitar para lelaki yang berada di sekitar pembunuh para lelaki di sekitar kita itu namanya Akilah contohnya siapa Pak? bapak anak saudara lelaki lelaki paman pak di kakek dan seterusnya itu namanya Akilah walatarithul mar'atu min diyati zawjiha syai'an dan wanita itu tidak mendapatkan warisan diyat dari suaminya sama sekali Hatta akhbarahu Dohaq bin Sufyan Al-Kullabi sampai Dohaq bin Sufyan Al-Kullabi menyampaikan kepada Umar bahwa Rasulullah s.a.w. kata Ba'ilai menulis surat kepada beliau bahwa istrinya Asyam Ad-Dibabi min diyati zawjiha istrinya Asyam Ad-Dibabi berhak mendapatkan warisan dari diyat suaminya yaitu Asyam Ad-Dibabi yang dibunuh oleh orang lain sehingga dari sini kemudian diyat itu masuk bagian dari warisan baik ini contoh penjelasan yang disampaikan oleh para ulama mengenai batasan warisan paham tadi pak insyaallah baik ini sudah mulai bleret ini sudah mulai bleret bleret kayak gini tinggal lima uat diapakan ini sebaliknya sebaliknya coba coba berdiri pak insyaallah biar gak bleret diri ya tunggu pahlawan jangan siap sudah bisa gak tangannya nepot depannya nyampe gak gak nyampe gak nyampe keluar keluar ya ke lorong ke lorong pak ke lorong siap ada yang ke lorong kanan ada yang ke lorong giri silahkan ben gak turu pak sudah baik tepukkan ke pundak temannya depannya udah ditepuk terus pak tepuk pakai dua tangan boleh pak udah peciti sekarang pak dipeciti sudah peciti sudah sudah dipenciti yang dibawa ibu-ibu juga boleh ikut sudah sudah silahkan duduk lebih oh kan balik 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 sudah balik balik pak balik pak sudah cukup sekarang coba ditepuk pundak saudaranya ikuti ucapan saya saudaraku saudaraku eh satu tangan aja ditepuk pundak saudaranya saudaraku aku padamu silahkan duduk bismillah durung tangan tak mana ya baik mengenai batasan harta waris ada pertanyaan enggak silahkan langsung aja berdiri mas masuk dalam waris maka istri dapat penjelasan awal penjelasan awal enggak masuk penjelasan tadi saya membacakan keputusan Umar lalu Umar dikoreksi oleh salah satu sahabat bahwa keputusan Nabi SAW masuk masuk ada lagi sudah sekarang saya mau tanya uang BPJS itu masuk warisan atau tidak kenapa masuk karena pembayaran premi diambilkan dari Marta sebelum mati baik Alhamdulillah benar ya baik enggak dapat tadi ya Pak ada pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua waris pensiunan terusan itu masuk warisan atau tidak pensiunan terusan masuk atau tidak ya yang menjawab masuk angkat tangan yang menjawab tidak masuk jumhur berpendapat masuk saya bacakan keterangan dokter Hisamuddin Afana dokter Hisamuddin Afana mengatakan Amwaludziman al-Ijtima'i tusarraf hasaban nidhamil jihad allati tusarrifuha kola dokter Nuh Salman ini di halaman 139 uang asuransi sosial diberikan sesuai tujuan yang diatur oleh undang-undang dokter Nuh Salman mengatakan asuransi sosial disalurkan sesuai tujuan yang ditetapkan oleh negara dan tidak dibagikan seperti warisan nah salah satu diantara pendekatan ini bisa kita gunakan untuk menjawab pensiunan terusan pensiunan terusan itu yang benar tidak dibagi waris tapi dia menjadi hak milik sesuai aturan undang-undangnya negara memberikan santunan kepada istri para ASN yang ditinggal mati sehingga anak tidak punya hak dipahami insya Allah baik pertanyaan yang terakhir uang santunan kematian masuk tidak warisan masuk atau tidak kenapa tidak acung dulu yang tidak masuk angkat tangan uang pensiunan warisan uang santunan kematian masuk tidak masuk kenapa tidak masuk karena diperuntukkan untuk keluarga yang masih hidup diperuntukkan untuk keluarga yang masih hidup bukan keluarga yang sudah mati karena baru diperoleh setelah andaikan orang itu tidak mati uang ini ada tidak tidak ada makanya dia baru datang setelah orang itu mati baik oleh karena itu uang seperti ini tidak masuk warisan sebab dia belum dimiliki mayit sebelum mayit meninggal faham insya Allah Alhamdulillah baik selesai untuk posisi apa batasan harta warisan berikutnya kita akan membahas masalah kapan harta waris itu dimiliki sejak kapan sejak kapan dimiliki ahli waris sejak kapan harta waris itu dimiliki oleh ahli warisnya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini disebutkan oleh dokter wahbah zuhaili di buku alaman 89 di buku alaman 89 pendapat pertama mengatakan bahwa harta waris dimiliki sejak utangnya mayit lunas ini pendapat Malikia dimiliki sejak utang mayit lunas ini pendapat siapa Malikia sedangkan pendapat yang kedua sejak kapan dimiliki oleh ahli waris sejak sejak orangnya pemiliknya mati sejak pemiliknya mati dan ini pendapat jumhur ulama sehingga begitu orang itu meninggal maka otomatis seluruh hartanya sudah pindah milik menjadi milik siapa alih waris sampai di sini paham insya Allah baik dan insya Allah pendapat yang selama ini saya gunakan adalah pendapat Malikia maka kalau mayit masih punya utang harta itu tidak menjadi hak milik ahli waris sehingga tidak boleh dibagi sampai utang itu diselesaikan berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran bahwa warisan itu dibagi setelah wasiat yang disampaikan dan setelah pelunasan utang dibahami insya Allah Alhamdulillah baik kemudian lalu nyatanya Pak warisan kan lama tidak dibagi nah gini kan jika sudah pindah hak milik juga sudah pindah hak milik lalu kapan dibagi kapan dibagi nah disini perlu dibedakan antara memiliki dengan menguasai sama terbeda Pak beda ya baik saya tegaskan ulang ini agak rumit ini ya pusing gak Bang enggak lumayan lumayan ini baru teori ya memiliki dengan menguasai sama atau beda Pak beda sebutkan contoh barang yang Bapak miliki tapi tidak Bapak kuasai memiliki tapi tidak menguasai contohnya apa contoh silahkan silahkan apa Pak misalnya rumah yang dikontrakkan Masya Allah betul sekali kalau saya punya rumah rumah itu saya kontrakkan maka saya memiliki rumah itu tapi orang lain yang menguasai paham disini Pak masih banyak yang lain Pak banyak barang yang kita gadekan Anda utang lalu Anda gadekan misalnya motor motor itu milik saya yang berutang tapi dibawa oleh pegadaian dan pegadaian yang menguasai sehingga ada memiliki tapi tidak menguasai ada menguasai tapi tidak memiliki orang yang ngontrak rumah menguasai rumah itu tapi dia bukan pemilik rumah itu Pak insya Allah baik begitu misalnya kasusnya seperti ini A meninggal dia punya istri B punya tiga anak C laki-laki D perempuan E laki-laki A meninggal ini sebagai istri warisannya berupa lahan plus disitu ada rumahnya ada rumahnya ini pekarangan sudah karena warisannya tidak likuid utuh berupa lahan dan rumah maka warisan ini kan lebih sulit untuk dibagi daripada barang yang sifatnya liquid pertanyaannya misalnya ini meninggal tanggal 10 Desember 2022 pertanyaannya sejak kapan BCDE memiliki lahan X ini ya sejak kapan sejak utangnya aluh lunas kalau A enggak punya utang sejak dia mati begitu A mati maka BCDE memiliki lahan ini berikut rumah tersebut paham ini Pak baik cuman E tinggal di luar kota C tinggal di luar kota D luar kota E juga sama di luar kota yang tinggal di situ tinggal B sendirian tapi mereka turut memiliki meskipun bisa jadi yang menguasai adalah ibunya yaitu B sebagai istrinya A sehingga dalam posisi ini CDE sudah memiliki tapi masih dikuasai oleh orang lain sudah nah dari sini kemudian muncul pembahasan lalu kapan harus dibagi lalu kapan harus dibagi kapan sebaiknya harus dibagi jawabannya 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 gimana terserah B, C, D dan E jadinya kan gini ya objek itu objek X saya ulang ya objek X jadi milik jadi milik B C D dan E jadi milik bersama B, C, D dan E sudah selama belum dibagi selama belum dibagi ini disebut dengan objek musya selama belum dibagi disebut dengan objek musya tulisnya gini musya bukan musyafak ya objek musya saya ulang objek itu dimiliki bersama selama belum dibagi namanya apa tadi pak objek musya contoh objek musya itu kayak gini pak saya berlima orang saya A, B, C, D, E lima orang urunan untuk membeli sebuah mobil dapatlah Innova harga 500 juta masing-masing 100 juta sudah baik berarti saya punya saham berapa persen 20% dari mobil ini cuman bagian yang mana yang saya punya dari mobil itu gak jelas saya mau ambil jatah saya ya mau diambil 20% dari mobil itu cukup bane terus kursine setire tak jiko bisa gak kayak gitu gak bisa kenapa gak bisa karena tidak mungkin nanti dia gak berfungsi paham disini sehingga objek yang tidak liquid ketika dimiliki bersama dan belum jelas porsinya posisinya belum jelas itu disebut objek musya mobil ini namanya objek musya saya punya B, C, D, E punya masing-masing 20% tapi bagian yang mana tidak ditentukan yang mana mobilnya dipotong jadi limau ya mau guru Aceh ini jadi limau kayak kue kayak kue kan gak mungkin gak penuh paham ini baik berarti sebenarnya objek musya ini dimiliki bersama melalui kongsi objek musya dimiliki bersama dengan akat apa dengan akat kongsi kongsi itu dalam bahasa Arab disebut syirkah syirkah kepemilikan sehingga disebut dengan syirkah amlak kelihatan gak tulisan saya itu jelas ya karena saya gak punya pengalaman jadi dokter insyaallah terbaca paham ini pak syirkah amlak itu apa tadi syirkah karena kepemilikan kongsi kepemilikan sehingga objek itu kongsi milik sekian orang dimiliki bersama paham ini baik selanjutnya pembagiannya pembagian terserah pemilik kan jadinya pembagian terserah pemilik pemiliknya siapa saja ya ada banyak orang tadi B, C, D, E terserah B, C, D, dan E sudah sehingga kalau sudah paham ini pak nanti turunannya insyaallah jika B jika semua pemilik jika semua pemilik sepakat jika semua pemilik sepakat pembagian ditunda boleh atau tidak boleh atau tidak yakin pertanyaan saya bolehkah pembagian waris itu ditunda boleh enggak boleh asal sepakat siapa seluruh ahli waris makanya kalau bapak sering mendengar oh enggak ahli warisan enggak boleh ditunda harus segera dibagi sepokoknya saat durungnya empat patang pulau dinon ini dibagi saat durungnya 100 dibagi kalau di daerah Jogja kan pamali bagi waris sebelum nyewu sehingga tunggu nyewu tiga tahun baru boleh bagi waris kalau sebelum nyewu bagi waris enggak boleh tapi kita punya prinsip sebenarnya masalah bagi waris itu fleksibel tergantung para pemilik dipahami ini Pak baik kemudian sebaliknya jika ada salah satu ahli waris yang jika ada salah satu ahli waris yang butuh warisan sehingga dia minta segera dibagi maka maka apa Pak yang lain tidak boleh menghalangi maka ahli waris yang lain tidak boleh menghalangi nah disitu kami bahas disini ya apakah warisan wajib dibagi kemudian apakah harus segera dibagi dan seterusnya itu kita berikan pengantar ini dulu kalau sudah paham ini Pak pengembangannya insya Allah gampang jadi sejak kapan warisan itu dimiliki kemudian ketika sudah dimiliki statusnya sebagai apa sebagai objek musya yang mereka memiliki dengan akad syirka amlak lalu kapan harus dibagi ya terserah mereka yang memilikinya andekan mereka sepakat tidak dibagi terserah mereka andekan misalnya begini ya sudah kita sepakat gini aja ya masing-masing anak kan kemudian ibu juga sudah berkecukupan karena beliau sudah punya pendapatan dan harta sendiri maka ini peninggalan bapak karena bapak ketika mati hanya meninggalkan warisan berupa becak maka becak ini kita wakafkan untuk masjid jadi tidak ada satu pun anak yang ambil warisan bapaknya boleh gak boleh silahkan sah-sah saja paham insya Allah Alhamdulillah baik berikutnya sampai jam berapa jam satu kurang tiga menit satu lebih sepuluh sudah pas kurang sepuluh menit materi sampai disini atau tanya jawab ada pertanyaan iya ibu-ibu juga kita berikan kesempatan ya mungkin dibagi karena waktunya cuma singkat mungkin bapak-bapak dua ibu-ibu dua ibu-ibu sudah siap yang ada di bawah panitia silahkan bisa langsung ditunjuk dua orang baik sambil menunggu ibu-ibu silahkan bapak-bapak yang mau tanya tadi siapa yang belum bapak satu kemudian bapak juga belum pernah dua oke deh silahkan bapak yang di belakang oke iya bapak itu pak mikrofonnya dari bapak siapa pak asalnya dari mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya jarut dari Sidoarjo mau tanya Pak Ustadz apabila Almarhum ibu sudah memberi wasiat warisan ikiyojo dibagi-bagi tapi diinggu milik bersama jadi kalau orang anak-anaknya mau main ke desa itu bisa nginep di rumah itu jadi gak boleh dibagi apakah ini termasuk wasiat atau harus sebagai warisan baik bapak punya buku ini punya ya disitu ada keterangan tentang rumah gadang dan rumah tabon ini rumah gadang itu di padang kalau di Surabaya di Surabaya namanya rumah tabon Jawa rumah tabon paham rumah tabon belum jenengan dari mana Pak Surabaya itu bukan Jawa berarti ya rumah tabon itu rumah induk sehingga kadang sebagian orang tua itu mengendaki nek iso rumah induk ini jangan dijual tapi nanti ada salah satu yang merawat nanti jadi bahan rujukan nek sing jobo-jobo mulai anak-anak yang di luar pada pulang nanti rumah tabon ini bisa dipakai untuk nginep kalau di Sumatera namanya rumah gadang baik boleh gak sih ada seperti itu sehingga orang tua pesen rumah ini jangan dijual tapi nanti untuk milik bersama kira-kira gimana itu Pak cara tanya apa anaknya sepakat berarti nunggu anaknya sepakat kalau anaknya gak sepakat gimana jadi waris baik itu ada di halaman seratus dan seratus satu jadi begini dalam Islam itu ada wakaf yang disebut dengan wakaf zurri ya alhamdulillah wakaf itu dilihat dari subjek penerima dilihat dari subjek penerima itu ada dua ada yang disebut dengan wakaf khoyri wakaf khoyri atau wakaf sosial ini penerimanya ada unit kegiatan sosial masjid rumah sakit terus apa lagi pesantren dan aneka kegiatan sosial khoyri yang kedua wakaf yang disebut dengan wakaf zurri wakaf yang subjek penerimanya adalah keluarga tentang wakaf zurri ini di alaman 101 coba buka di alaman 101 tentang wakaf zurri ini pernah terjadi pada sahabat Tolha Abu Tolha bukan Tolha ya sahabat Abu Tolha sahabat Abu Tolha itu pernah mewakafkan kebun bayruha pada waktu diserahkan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah kebun bayruha itu sedekah untuk Allah maka Nabi SAW langsung mengatakan bakh wah wah bahasa kita beliau bilang apa bakh ini adalah harta yang istimewa ini harta yang menguntungkan ini harta yang istimewa harta yang mahal lalu Rasulullah SAW mengatakan dan menurutku sebaiknya kamu jadikan wakaf untuk para kerabatmu itulah yang disebut dengan wakaf zurri jadi wakaf zurri itu orang berwakaf nanti kalau saya mati tolong rumah ini dimiliki oleh seluruh cucu saya dan anak turunnya maka rumah itu jadi objek wakaf namanya wakaf zurri demikian pula wakaf zurri ini pernah terjadi pada sebagian sahabat ada sahabat Abdullah bin Zubair radiyallahu beliau pernah mewakafkan rumahnya satu rumahnya satu rumahnya diwakafkan untuk banatuhu al-marduda untuk putri-putrinya yang jadi janda jadi gini beliau khawatir karena punya banyak anak perempuan saya pingin anak perempuan ini nanti kalau nikahkan melu bujune tapi tidak jaminan dia bisa bersama suaminya nanti kalau suaminya menceraikan atau mati maka dia jadi janda itu disediakan satu rumah khusus oleh bapaknya untuk semua putriku yang marduda yang jadi janda nanti mereka bisa tinggal di rumah ini itulah contoh wakaf zurri nah maka boleh saja orang tua menyediakan satu properti yang dia punya misalnya dia punya rumah-rumah ini untuk anak satu anak dua anak tiga enam empat sudah tinggal satu rumah bapak sudah tidak punya apa-apa lagi tinggal satu rumah ini dan saya ingin rumah ini dimiliki bersama maka saya wakafkan untuk seluruh anak keturunan saya kalau sudah jadi objek wakaf keluar dari kepemilikan sehingga dia bukan lagi objek warisan paham wakaf maka bukan miliknya bukan milik mungkin yang lebih tepat keluar dari kepemilikan keluar dari kepemilikan nah kalau sudah keluar dari kepemilikan ini nanti jadi bukan waris maka objek ini tidak bisa diwariskan karena sudah jadi wakaf zurri terus gimana Pak ya dirawati sama anak-anaknya itu silahkan dirawat tapi yang lain juga boleh ikut tinggal di sana Masya Allah wisdom merem memang yang namanya majelis ilmu seperti itu rasanya adem ayam merem yang mulai warisannya banyak makanya serius Bapak curhat ibu-ibu ada pertanyaan silahkan untuk umahat kita tidak bisa monitor umahat yang jangan-jangan di bawah sudah kosong ada ibu-ibu halo sebelumnya saya memastikan di bawah ada berapa orang banyak oh alhamdulillah berarti kita tidak ditinggal ya Pak baik silahkan silahkan monggo ibu iya bismillah pertanyaannya jika seorang wanita itu meninggal suaminya sudah meninggal berarti kan janda ya ketika janda tersebut meninggal ya mohon maaf bisa diulang dan bisa lebih keras suaranya ibu ya jadi ketika seorang janda meninggal Ustadz itu kan ada anak pembagian warisnya itu bagaimana Ustadz anaknya berapa anaknya lima lakinya laki-lakinya dua perempuan tiga baik berarti cara bagi warisnya begini Anda kelihatan ini tulisannya oh belum ada tulisan baik berarti melek ya jadi jadi prinsipnya kan kayak gini ya suami istri ini bawa harta yang ini juga bawa harta ketika A mati duluan harta milik A ini lari ke B sebagian lari ke anak-anaknya sebagian B dapat berapa kalau A punya anak seberlapan seberlapan ini bisa jadi dia juga punya harta dari bapaknya dia punya warisan dari yang lain sudah total harta B saat B meninggal maka anaknya B juga dapat warisan bagi warisnya sama sebagaimana ketika A meninggal kalau tadi dikatakan ada lima laki-laki perempuan tiga misalnya berarti dibagi berapa ini Pak perempuannya 1,1,1 2,2 totalnya berapa 7 totalnya 7 maka hartanya B hartanya B saya lambangkan N maka N dibagi 7 sudah setiap anak laki-laki setiap masing-masing anak laki-laki dapat 2 N per 7 setiap anak perempuan setiap anak perempuan dapat N per 7 gampang ya cukup insyaallah bisa difahami ibu yang di bawah halo baik perempuan kalau tidak menjawab artinya iya diamnya adalah setuju setuju baik ya ibu waalaikum waalaikumsalam warahmatullah ada lagi silahkan umat kita berikan kesempatan umat dulu ya ini penanya baru atau orang yang sama ibu baru siap silahkan ada posisi yang sinyalnya hilang maka coba anda ngambil posisi yang sinyalnya iya ada dicoba lagi ibu silahkan ya ustaz saya mau nanya apakah hibah wasiat itu ada dalam ilmu waris hibah waris siat hibah wasiat gimana hibah wasiat itu mungkin kalau kita hibah wasiat jadi pada set ngasih sesuatu gitu ya ustaz tapi itu di legalitas sama istilahnya notaris ya di legalitas jadi pakai notaris ya jadi istilahnya hibah wasiat jadi dari mana istilahnya ibu ibu sendiri yang buat mungkin istilah jadi gini ustaz ada orang yang mau menghibahkan mungkin salah asetnya gitu tapi dia mau melegal melegal gitu ya ustaz mungkin karena untuk safety-nya jadi dari pihak notaris itu mereka mungkinnya seperti kayak hibah wasiat pertanyaan saya apakah itu ada dalam ilmu waris kah apakah itu sesuai dengan syariat islam yang kedua kalaupun hibah wasiat itu apakah bisa kalau lebih dari sepertiga karena hibah wasiat itu insya Allah akan digunakan untuk rumah Quran oke terima kasih ustaz mungkin butuh penjelasannya assalamualaikum waalaikum waalaikumsalam wa rahmatullah baik sebenarnya dua istilah ini konsekuensinya berbeda hibah ada sendiri wasiat ada sendiri apa sih perbedaan yang paling menonjol antara hibah dengan wasiat kalau hibah saat masih hidup betul sekali saat masih hidup kalau wasiat menunggu meninggal jadi begini wasiat itu pernyataannya ketika hidup perpindahan hak miliknya saat meninggal pernyataan saat hidup tapi pindah hak milik tapi pelaksanaannya pelaksanaan setelah mati begini ya kalau hibah pernyataan dan pelaksanaan saat masih hidup begitu nah bedanya yang lain hibah itu boleh dijual kalau wasiat jika bentuknya wakaf gak boleh dijual jika bentuknya wakaf sehingga kalau misalnya saya menghibahkan tanah saya untuk pesantren A lalu setelah diterima oleh pesantren A tanah itu dijual oleh pesantren A boleh gak kenapa boleh karena hibah tapi kalau saya berwasiat tanah ini untuk pesantren A wakaf saya untuk pesantren A kalau wakaf tidak boleh dijual tapi jauh dari pesantren A pesantrennya ada di Surabaya tanah wakafnya ada di Sidoarjo aduh pak kalau jauh seperti itu tetap tidak boleh dijual tapi boleh diambil manfaatnya kalau jauh diambil manfaatnya apa kita gak bisa ya jenengan sewakan ke orang lain oh itu bisa bisa sewakan hasil sewanya masuk ke pesantren A begitu ya atau ditanduri nanti hasil tanturannya masuk ke pesantren A dan demikian seterusnya baik nah mungkin yang dimaksud oleh notaris hibah wasiat itu adalah wasiat itu sendiri sehingga dia adalah pemberian lahan atau objek tertentu dinyatakan saat masih hidup tapi pelaksanaannya setelah kematian sehingga nanti setelah orangnya mati surat hibah wasiat itu menjadi bukti kalau objek ini bukan objek warisan maka tidak dibagi waris nanti anak-anaknya gak bisa nuntut wallahu'alam masya'allah wisdu abang itu jadi pertanyaan terakhir mohon maaf sekali lagi bapak ibu yang belum sempat bertanya jelasnya beli bukunya di bawah ya saya nanti jam berapa lagi nanti sesi besok ya besok jam berapa saya tuh dikasih jam kritis-kritis semua baru subuh saya ngantuk siang hari wisdong ngantuk gak tau ini panitianya besok Ustadz Ami di sesi 6 jam 8.30 sampai jam 10 insya Allah pagi ya cocok wah seger tapi baru olahraga ya kesel besok gak ada olahraga Ustadz oh tadi saya mau nanya yang untuk yang yang tadi kelanjutannya itu ya Ustadz mohon maaf yang tadi kan mungkin itu kalau misalnya tadi Ustadz jelasin kalau lebih dari sepertiga bagaimana Ustadz sepertiga yang mana lebih dari sepertiga ibah wasiat ibah wasiat ibah wasiat kalau lebih dari sepertiga yang gak boleh maksimal sepertiga punya alih waris gak orang ini punya alih waris atau tidak punya anak kebetulan belum punya keturunan tidak punya anak ada saudara dia ada saudara cuma dia itu kepingin harta yang dia punya itu sebagian besar inginnya akan dipakai di untuk rumah Quran baik kalau begitu dibahkan sebelum meninggal wakaf sebelum meninggal wakaf sebelum meninggal itu malah aman sehingga sejak sekarang wakaf-wakaf-wakaf sudah itu sudah di luar kepemilikan dan kalau misalnya mengejar tapi saya sudah tua ingat mati tiap malam misalnya maka anda bisa segera daftarkan di KUA untuk ikrar wakaf kalau sudah terbit ikrar wakaf sudah aman nanti tinggal diurus ke BPN untuk balik nama atas nama yayasan yang menjadi nadir wakaf oke ya ustad baik jadi pada saat dia harus sebelum meninggal ya ustad ya bila perlu Senin besok sudah bisa langsung oke ya terima kasih selamat sepulang dari sini waalaikumsalam 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 wa rahmatullahi wa barakatuh insyaallah ya ternyata yang bikin gak ngantuk pertanyaan ibu-ibu ya berarti besok kalau sesi antum harus ibu-ibu dulu ustad yang tanya biar gak ngantuk bapak-bapaknya nah ustad Jazakallah ya ustad terima kasih atas satu materi yang telah disampaikan rumit siang-siang tapi itulah ujiannya ustad ya ujian antum maksudnya ya bapak-bapak sebentar lagi kita sholat berjamaah terlebih dahulu ya kita sholat berjamaah untuk duhur dan asar makanan sudah siap belum? makanan kita cek ustad apa kita mau makan dulu ustad? sudah dihidangkan atau belum? sudah mau makan dulu? nah berarti makan dulu tapi kalau makan bapak-bapak jangan jagungan ya jangan jagungan ya salah dulu ya ustad ya salah dulu nanti turun naik lagi nah biar gak ngantuk ustad biar gak ngantuk ya ya kita gimana? atau mau voting? makan sudah siap? ya kalau makan sudah dihidangkan la sholat bi khadrati tu'am nah tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan jenengan ngeleh ya terasa lapar gak? ya lebih baik sholat mikir makan atau makan mikir sholat? oke lebih baik makan mikir sholat atau sholat mikir makan? nah berarti makan dulu ya biar nanti sholatnya gak terganggu makanan ya berarti makannya agak singkat ya Bapak Ibu ya setelah itu berapa menit? 10 menit Bapak bukan aja mandinya yang cepat makannya juga cepat Bapak ya makan 20 menit ya 20 menit jadi sekitar jam 1.45 kita langsung ke masjid untuk sholat setuju? setelah itu setelah sholat Bapak Ibu silahkan istirahat kemudian pukul 15.30 atau Bapak Daas